Jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin lalu menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kendati demikian, salah satu anak korban tetap berkeinginan menjadi seorang pilot yang sudah dicita-citakannya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Meski ayah handanya menjadi korban, jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin 29 Oktober lalu. Rupanya tak menyurutkan anak salah satu korban menjadi takut terhadap pesawat terbang. Saputra Rahman Akbar, 13 tahun, anak kedua dari korban bernama Dolar ini, bahkan tetap berkeinginan meraih cita-citanya untuk menjadi pilot. Cita-cita yang sudah ditanamnya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar ini pun ingin diraihnya karena ingin membawa orang pergi kemana-mana dan membahagiakan kedua orang tua dalam kesuksesannya gelap. Sulung dari lima bersaudara yang duduk di kelas 1 SMP ini pun mengungkapkan dirinya sempat berkomunikasi dengan sang ayah sebelum berangkat menggunakan pesawat Lion Air JT610 tujuan Jakarta Pangkal Binang. Dia juga berharap jasad ayahnya dapat segera ditemukan dan pihak keluarga dapat melihat untuk yang terakhir kalinya. Cita-citanya apa deh? Kenapa mau jadi pilot? Sejak kapan berkeinginan menjadi pilot? Sempat. Nggak takut apa dengan ada ini? Jadi sampai sekarang mau tetap mau jadi pilot? Dan mungkin kapan terakhir berkomunisi dengan Bapak? Gimana perasaan ini? Itu apa yang diomongi Bapak? Katanya Bapak pulang jam pagi jam 6 hari Senin. Berbeda dengan sang adik, Silvia Larasati, 16 tahun, anak pertama dari anggota DPRD Bangka Belitung, berkeinginan menjadi dokter dan ia pun berharap, meski sang ayah anda tercinta telah berpulang ke Rahmatullah, cita-citanya untuk menjadi seorang dokter tidak terhambat. Ia yang begitu dekat dengan sang ayah tak menyangka akan kehilangan orang tercintanya dengan begitu cepat. Kalau Bapak mau pulang bertanya, Bapak pulang besok beberapa pagi, oh ya kata Bapak, terus udah, terus Bapak mau lihat dd-dd yang lain, lihat bukanya, itu aja nggak ada bahasa lain. Hingga kini pihak keluarga belum mendapatkan kepastian terkait kepulangan jenazah korban. Mereka berharap orang tuanya dapat segera ditemukan dan dipulangkan ke Pangkau Pinang Bangka Belitung. Dari Pangkau Pinang Bangka Belitung, Haryanto Ainis melaporkan. Terima kasih.